Tetapi hanya dimiliki oleh mereka yang berani mengambil resiko dan tantangan. Rekor muri yang telah Kak Hasan dapatkan, selamat menikmati mahasiswa ya Kak. Lekat-lekatan aja lah, menanggalan dan diukurusnya belakang. Prestasi dan kesuksesan bukanlah milik orang yang hanya duduk manis menunggu keberuntungan. Tetapi hanya dimiliki oleh mereka yang berani mengambil resiko dan tantangan. Sebuah pengalaman hidup yang menginspirasi dan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Seperti kata-kata dari pepatah, bersaget-saget dahulu, bersenang-senang kemudian. Selamat datang di Action Excellent College Student. Bersama saya April yang akan memandu talk show dalam episode kali ini. Dan langsung saja, mari kita sambut wisudawan terbaik peraih rekor muri kategori prestasi capaian terbanyak. Pada mesudah periode 2 tahun ajaran 2022-2023 di UPN Veteran Jawa Timur, Kak Muhammad Hasan Amrullah. Halo Kak Hasan, silahkan boleh duduk terlebih dahulu Kak. Oke, Kak Hasan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Sudah hadir bersama kita Kak Hasan namun terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita saksikan bersama-sama video profile dari Muhammad Hasan Amrullah. Halo, aku Muhammad Hasan Amrullah SHP dari alumni program studi administrasi publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada saat masih menjadi mahasiswa, aku aktif mengikuti berbagai perlombaan dan organisasi. Dari banyak pengalaman tersebut, tentu saja membawa banyak manfaat yang berguna untuk masa depan. Bata tahun ini, aku lulus dari perlombaan tinggi dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan, aku berhasil memecahkan rekor muri sebagai mahasiswa dengan prestasi terbanyak. Berkat hasil dari kerja kerasku selama ini, sebagai salah satu pemudah penerus bangsa, tentunya aku juga ingin berkontribusi agar Indonesia berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, aku termotivasi untuk membuat akun Indonesia Ku Bisa. Sebagai inovasi wadah kreativitas pemuda dalam mempelopori bidang pendidikan, wisata, ekonomi kreatif, dan sosial. Sebagai pertujuan untuk dapat memberikan wadah dan kontribusi bagi pemuda generasi Indonesia. Oke, luar biasa sekali keahasan dari video profile yang telah kita saksikan bersama tadi. Ternyata kakak merupakan usudawan yang sangat depresasi dan memang sudah kulukan banyak prestasi ya, semasa perkuliahan. Hingga mendapatkan rekor muri. Kini boleh ditunjukkan ke pemeriksa action di ruang. Rekor muri yang telah kakak hasil mendapatkan selama menjadi mahasiswa ya kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit, ini rekor muri kategori apa dan didapatkan kapan kak? Jadi ini adalah salah satu rekor muri prestasi terbanyak di Indonesia sebenarnya. Jadi dari berbagai bidang, salah satunya sosial, budaya, politik, lain sebagainya. Jadi ini saya dapatkan pada tahun 2022-2023 pada saat wisuda, berada kedua, VF veteran jamaah-jamaah. Oke, luar biasa sekali kak. Nah mungkin boleh diletakkan kembali dan kita lanjutkan untuk bincang-bincangnya. Karena kakak Hasan merupakan usudawan yang sangat depresasi pastinya. Oke kak Hasan, mungkin bisa diceritakan lagi apa yang menjadi motivasi terbesar bagi kakak dan juga tips and trick mungkin. Bagaimana caranya bisa menjadi mahasiswa depresasi hingga mendapatkan rekor muri kak? Jadi motivasinya ya, terus belajar dan jangan pernah menyerah. Karena kegagalan itu adalah salah satu bagaimana akar itu akan menumbuh, dikuat lagi gitu. Artinya bahwa ketika kita jatuh, jangan sampai kita ikut jatuh. Jadi ibaratkan sebagai apa ya, kita kegagalan kita itu untuk menguatkan akar-akar kita. Jadi biasanya pemuda-pemuda sekarang itu kalau sudah kalah dalam kompetisi, mungkin kekecewaan itu akan terus bertumbuh gitu. Jadi mungkin bisa diikhlaskan, jadi gitu ya. Salah satu kekuatan juga dalam bagaimana memotivasi diri sendiri. Terutama untuk memotivasi diri sendiri. Oke. Untuk tips and tricknya mungkin ada nggak kak? Yang khusus selain memotivasi diri, mungkin ada tips and trick yang lainnya kak? Kalau tips and trick ya, tariklah tempat senyaman mungkin ketika kita berproses ataupun sebelum kita melaksana kompetisi. Salah satunya ketika kita katakanlah dalam penulisan, itu kan duduk waktu gitu ya. Kita untuk memikirkan, melakukan penulisan gitu ya. Tarik tempat senyamannya, perut jangan sampai kosong, daga kita jangan sampai haus. Jadi intinya bagaimana kita tetap agar terus berpikir gitu ya. Tindakkan kekurangan pikiran kita. Kalau memang nyaman kita di pagi hari, kerjakan di pagi hari. Kalau memang nyaman kita di malam hari, luangkan di malam hari. Bagi waktu antara kuliah dengan pengembangan diri itu aja. Oke. Jadi memang membuat diri merasa nyaman terlebih dahulu. Karena kalau udah nyaman juga semakin semangat pas dalam setiap banyak terbiapan diri ya. Oke. Mungkin selanjutnya tadi kan kita juga sudah melihat kalau prestasi kakak itu kebanyakan di bidang karya tulis ilmiah ya. Iya. Benar. Nah kenapa sih kakak kok memilih bidang ini? Karena kan kita tahu kalau karya tulis itu butuh banyak waktu. Iya. Sangat menguras pikiran gitu. Mungkin boleh diceritakan enggak? Jadi alasan kenapa kok karya tulis ilmiah itu sebenarnya tertarik aja gitu. Karena pertama kali mencoba itu kok asik gitu. Artinya dari membawa emosional yang baik gitu ya. Artinya enggak akan kita mengetahui beberapa hal itu pasti dari bukan hanya dari pembaca. Bahkan menulis itu kan akan menambah pemikiran kita gitu. Fona pikir kita ataupun keilmuan yang kita punya gitu. Bagaimana satu keilmuan kita yang kita punya itu bisa apa ya. Ternobatkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi katakanlah nanti ada isu-isu yang menjadi seorang penulis kan pasti mencari isu-isu yang ada gitu ya. Artinya tidak memperhatikan penulis dan juga tidak ada pengantungan saat. Artinya saling-saling bagaimana kita menulis sesuai dengan etika di dalam penulisan. Dan biasanya kan memang KT ini kan kalau di dalam kategori-kategori berat gitu ya. Dan itu paling kalau dipelajar SMP-SMA disamakan dengan pelajaran matematika. Jadi sebabnya itu. Jadi mungkin apa ya. Keinginan di dalam mendalami di dalam karya tulisimnya salah satunya untuk dapat apa ya. Mempelopori saja. Oke. Untuk menjadi pelopor dalam bidang pengetahuan maupun juga memberikan manfaat pastinya bagi masyarakat dari hasil penelitiannya. Oke. Luar biasa. Mungkin ada pengalaman yang paling menarik atau pengalaman yang paling berkesan sama kakak. Mengerjakan semua karya tulis ilmiah yang telah kakak hasilkan kakak. Jadi kalau pesan yang paling unik gitu ya. Waktu itu bukan di penulisannya. Oke. Tapi di dalam satu proses kompetisi. Jadi waktu kompetisi waktu itu ada di Jakarta. Waktu itu berangkat di Jakarta itu enggak punya uang. Nah enggak punya uang itu mau enggak mau waktu pinjem. Misalnya ada salah satu temanku yang mau minjem ini sekitar 1 juta 5 ratu. Memberenikan diri ya? Iya. Sampai Jakarta pun aku mau berangkat ke Kalimantan dinyatakan lolos final. Itu kan enggak punya dana lagi. Akhirnya ada temanku di sana dan juga minjem lagi. Jadi hadiah dari kompetisi untuk membayar hutang. Untuk membalikan hutang. Iya benar. Jadi itu hal yang paling apa ya. Berkesan banget gitu. Apa yang telah menjadi proses kita itu sampai seperti itu gitu. Enggak terbayangkan bagaimana proses sampai akhir itu ya. Karena kan memang orang melihatnya kan dari akhir. Dari prosesnya gitu ya. Tapi memang tidak pernah saya ceritakan gitu. Enggak pernah saya ceritakan ke siapapun. Bahkan teman-teman terdekat pun enggak pernah. Karena banyak privasi gitu menurut saya. Itu hal yang luar biasa bagi saya gitu. Bagaimana kita mencari hutangan tapi untuk kepentingan prestasi gitu ya. Iya. Lekat-lekatan aja lah. Menanggalan dan diubusan belakang. Luar biasa. Jadi semua keberanian dan tekad juga menjadi salah satu faktor yang penting ya. Iya. Oke. Nah mungkin selama kakak menjalani perkuliahan juga akan pasti juga disebutkan dengan kegiatan di kampus ya. Entah itu belajar atau diketan lainnya. Karena enggak sih kakak ngerasa untuk keteperan gitu. Karena juga harus membagi fokus di kuliah dan kegiatan di luar. Mungkin bisa diceritakan enggak? Ini gini. Kuliah itu saya ibaratkan bukan seperti apa ya. Seperti hal yang pada umumnya aja gitu ya. Jadi aku membuat roadmap. Dari mulai semester satu nanti sudah tak bersiapkan di semester dua. Semester dua nanti aku persiapkan di semester tiga. Begitu juga selanjutnya. Jadi ada roadmap bagaimana tujuan kita bisa tercapai gitu. Apa entah itu tujuan kita dalam karir ataupun takungan kita ataupun lain sebagainya gitu ya. Sanah satunya katakanlah dalam kita berproses karir gitu ya. Bagaimana kita menentukan arah pengembangan diri kita gitu ya. Terkadang kita mencapai seperti ini tapi kita enggak pernah melihat poin gitu ya. Ya memang output itu tergantung dari proses gitu ya. Jadi suatu proses itu tidak ada yang namanya gagal. Jadi banyak orang mengatakan proses itu gagal. Sebenarnya tidak ada ke-bevel gitu. Jadi atur aja roadmap itu. Pasti akan berhasil. Jadi roadmap itu akan menentukan arah pengembangan diri kita mau dibawa ke arah kemana. Jadi memang perencanaan juga menjadi hal yang sangat penting juga ya. Perencanaan dan akhirnya itu akan menjadi tujuan utama kita. Mengarahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut. Benar, benar. Oke, luar biasa. Terakhir mungkin adakah rencana Kak Hasan berdepannya? Terutama tadi kan sudah mengembangkan platform Indonesia KU Bisa. Mungkin perencanaan kedepannya yang akan dilakukan di Indonesia KU Bisa. Atau mungkin secara keseluruhan boleh diceritakan sedikit, Kak? Iya. Kalau Indonesia KU Bisa memang kita fokus di dalam bidang pendidikan gitu ya. Sosial, wisata, dan ekonomi kreatif gitu ya. Nantinya insya Allah pada tahun 2024 kita akan kerjasama gitu dengan beberapa instansi untuk kita lakukan pelatihan dan penampingan gitu ya. Dalam bidang pendidikan, sosial maupun lain sebagainya gitu. Artinya bahwa dengan adanya platform Indonesia KU Bisa ini akan memberikan manfaat gitu ya. Terutama kepada pemuda ingin belajar gitu ya. Ingin belajar, ingin apa ya, mengembangkan diri gitu ya. Nanti ada pelatihan seperti apa ya, kanfa pengembangan diri. Jadi seperti itu. Kalau biasanya di dalam awal itu namanya abstrak. Bagaimana kita bisa mengabstrakkan diri kita sendiri untuk itu. Jadi nanti luas banget di Indonesia KU Bisa, nanti salah satunya kita bisa memperlopori salah satu pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Berarti ternyata tujuan Kak Hasan tidak hanya untuk pemuda sendiri, kan? Juga untuk pemuda di Indonesia. Iya. Oke, luar biasa sekali pemirsa action di rumah dan terima kasih banyak pastinya Kak Hasan sudah hampir. Biar menemani kita dalam talk show kali ini, semoga Kak Hasan juga selalu sukses. Pasti depannya diberikan kelancaran dalam setiap usaha-usahanya, termasuk untuk mengembangkan Indonesia KU Bisa demi pemuda-pemuda di Indonesia. Baik, terima kasih Kak Hasan untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Keberhasilan bukanlah tujuan akhir dalam hidup, melainkan sebuah alat untuk mencapai mimpi dan juga tujuan yang lebih besar. Sebagai manusia yang selalu merindukan kebahagiaan dan keberhasilan, jangan pernah takut untuk memiliki mimpi-mimpi yang besar. Asalkan kita punya keberanian dan bisa memperjuangkannya dengan segenap hati. Seperti kata-kata inspiratif yang mengatakan, langit bukanlah batas, tetapi awal dari mimpi-mimpi kita. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan action dengan mengikuti seluruh media sosial dari UPn Televisi, di Instagram at upn.televisi underscore jatim, di Twitter at upn.tv underscore jatim, dan pastinya YouTube channel UPn Televisi Jatim. Action, excellent college student. UPn Televisi sudah semangat dalam berkreasi.